Makanan manusia itu baik-baik, tapi kalau makanannya jin itu sesuatu yang tidak baik. Saya temukan di dalam buku Al-Wiqohyah Minarjin Wasyayatin, itu makanan mereka itu adalah kotoran-kotoran makhluk hidup yang sudah kering. Juga tulang belulang. Tulang belulang itu makanan mereka. Sedangkan kita bukan hanya keberadaan kita manusia yang mulia di pandangan Allah ketimbang makhluk yang lain. Tapi apa yang kita makan selama ini itu adalah yang apa? Yang baik-baik. Jadi kita yang masuk adalah baik, keberadaan kita juga yang paling mulia. Silahkan. Dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ibu, sekarang saya tanya. Malekat punya nafsu enggak? Kalau ustadz? Ya. Biasa aja ngomongnya. Malekat punya dosa enggak? Ya. Punya. Kita? Salah. Salah ngomong tadi yang pertama. Seharusnya kita. Jadi kalau begitu, kalau mereka malekat enggak punya dosa, saya anggap biasa. Karena enggak punya apa mereka? Nafsu. Tapi kita, bu, kita punya nafsu. Kita kendalikan nafsu kita buat ibadah sama Allah. Maka insya Allah kedudukan kita lebih mulia ketimbang siapa? Malaikat. Karena kita kendalikan nafsu. Namun sebaliknya, apabila kita tidak bisa kendalikan nafsu kita, itu bisa lebih buruk ketimbang siapa? Binatang. Jadi, manusia itu adalah makhluk yang sempurna. Ya, manusia itu makhluk yang baik. Bahkan Allah katakan, lakon kholaknal insana fi ahsani takwim. Karena memang manusia itu bentuknya adalah bentuk yang mulia juga. Maka ada barangkali orang yang pernah melihat wujud gimana aslinya jin penuh dengan serem, rambutnya panjang, matanya menyeramkan, mukanya seperti itu, giginya bercaling. Sedangkan kita adalah makhluk yang mulia di sisi Allah. Tapi, dari balik kemuliaan kita, kita pun punya kelemahan. Kita pun punya kekurangannya. Bisa dipahamin enggak ini? Ya, jadi dibalik ke kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia, manusia pun punya kekurangan-kekurangan. Apa ustaz, watak atau sifat manusia yang tertulis dalam Al-Quran yang pertama kali? Watak manusia yang tertulis dalam Al-Quran yang pertama adalah, manusia itu punya sifat lemah. Punya apa? Sifat lemah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tulis ya. Manusia itu punya sifat apa? Lemah. Sekarang kita buka suruh keempat. Suruh keempat itu suruh apa? Suruh An-Nisa. Yuk, bareng-bareng. Kita baca. Suruh An-Nisa ayatnya 28. Suruh An-Nisa empat. Ayatnya berapa tadi? Yuk, kita baca bareng-bareng ya. Kita baca bareng-bareng. Sudah ketemu? Sudah. Oh, cepat sekali. Suruh An-Nisa empat. Ayatnya 28. Barang-barang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu ayyukhaffifaankum wakholiqal insano dha'ifah. Ulangi lagi. Yuridullahu ayyukhaffifaankum wakholiqal insano dha'ifah. Kalimat terakhirnya bagaimana? Wakholiqal. Maaf. Wakholiqal. Insano dha'ifah. Ini. Yuk, sekarang Bu Helva. Silahkan. Allah tidak memberi keringanan kepadamu. Sebentar. La yukallifullahu nafsan illah. Jadi sebenarnya syariat yang Allah perintahkan kepada kita itu tidak memberatkan. Pada hakikatnya itu semua adalah meringankan siapa? Kita. Baik teman-teman. Tidak pegang handphone sebentar kita fokus. Saya temukan dalam Fathul Bari yang menceritakan Anas bin Malik, sahabat seniornya Rasulullah. Di dalam Fathul Bari dijelaskan, ada tiga orang mendatangi rumah-rumah istrinya Rasulullah. Tiga orang yang mendatangi rumah-rumah istrinya Rasulullah, mereka ingin tahu bagaimana ibadahnya Rasul yang sebenarnya. Tapi mereka bertiga tanya kepada orang yang terdekat dengan Rasul. Siapa di antaranya? Siapa tadi? Istri-istrinya. Setelah diberitahu bagaimana ibadahnya Rasulullah, akhirnya tiga orang ini merasa ibadahnya kurang ketimbang ibadahnya Rasulullah. Maka yang pertama berjanji, habis sholat isyad, begadang sampai azan subuh tidak tidur. Kurang lebih 8 jam setengah sampai 9 jam. Tapi tujuannya baik begadang loh. Apa itu sholat-sholat sunnah? Yang kedua berjanji, tiap hari di siang hari itu tidak mau makan dan minum, dia akan puasa sunnah sepanjang masa sampai akhir hayatnya. Dan yang ketiga berjanji, tidak mau menikah seumur hidup, bareng-bareng ya. Yang pertama berjanji, setelah sholat isyad, tidak mau tidur, begadang sampai apa? Sholat subuh. Ya kurang lebih 8 jam setengah sampai 9 jam. Kalau subuhnya jam setengah 5, 8 jam setengah. Kalau subuhnya jam 4, lewat 6 menit berarti berapa? 9 jam. Yang kedua berjanji, puasa sunnah setiap apa? Hari. Dan yang ketiga berjanji, tidak mau menikah seumur hidup. Apa yang terjadi? Tiga orang ini terdengar di telinganya Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan, aku tidak pernah sholat sunnah sepanjang malam begadang dari abis isyad sampai azam subuh. Rasulullah tidur, bangun pertengahan malam. Dan Rasulullah tidak pernah puasa tiap hari sampai akhir hayatnya. Dan bahkan Rasulullah menikah. Jadi tiga orang ini ibadahnya hulun atau berlebihan. Jadi Allah itu syariatnya tidak memberatkan. Ada enggak ustaz ibadahnya ringan, tapi nilai pahalanya sama dengan orang sholat sunnah sampai semalaman suntuk. Ada. Apa itu? Sholat subuhnya di mana? Masjid. Atau di mana? Di musolah. Maka nanti sholat isyad berjamaah di masjid atau di musolah sama dengan orang sholat-sholat sampai pertengahan malam. Dan orang yang sholat subuhnya berjamaah di masjid, maka pahalak sama seperti dengan apa? Sholat sunnah semalaman suntuk. Ustaz ada enggak yang pahalak sama dengan orang puasa sepanjang masa? Ada. Habis Ramadan, di bulan sholat, tambah lagi berapa hari? Enam hari. Sama itu dengan puasa sepanjang masa. Jadi ibadahnya ringan. Ibadahnya ringan berpahalak besar kalau kita dianugerahkan apa? Il? Ilmu. Bisa ya? Maka dengan ilmu, ibadah lebih terasa ringan tapi berkualitas. Jadi Allah yang Allah maui adalah Allah memberikan apa? Keringanan. Apa yang terjadi? Silahkan Bu Helva. Karena manusia diciptakan bersifat lemah. Bu, kesaya ya. Wa khuliqol insan. Insan itu apa? Manusia. Tercipta, diciptakan sini ya. Do'ifah. Lemah. Lemah. Jadi memang kita ini Allah ciptakan punya sifat apa? Lemah. Lemah apa Ustaz? Kalau saya boleh bagi yang pertama lemah fisik. Nah. Lemah apa dia ini? Fisik. Ustaz bicara lemah fisik ada nggak ayatnya? Ada. Surah 30 ayat 54. Surah berapa? Surah 30. Maaf maaf ya ribet ya tapi insya Allah barokah ya. Surah 30 itu surah apa? Ar-rum. Masya Allah. Ar-rum ayatnya 54. Surah Ar-rum ayat 54. Sudah belum? Cepat sekali ibu mencarinya ya. Masya Allah luar biasa. Al-hakim gitu loh. La ilaha ilallah. Subhanallah. Coba ikuti saya ya. Allahumma. La tu'akhidni. Bima ya'ulun. Wa ghafirli. Ma la ya'lamun. Wa ja'alni khairun. Wa ja'alni khairun. Mima ya'zunnun. Itu doa ketika dipuji orang. Jadi ketika saya bilang. Masya Allah cepat sekali. baca doa itu. Tidak al-hakim gitu loh. Nah gitu ya ini jadinya ya. Dah ngaji lagi. Ngaji lagi ya. Masya Allah luar biasa. Cepat sekali tadi ibu. Kok gak baca doa tadi? Oh yaudah ya. Dah ngaji lagi. Surah apa tadi? Nomor berapa surahnya? 30 ayatnya. Yuk. Bareng-bareng. Ibu, Ibu Helfa akan bacakan semua. Fokus sambil memahami. Silahkan. Allah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali. Dan berubah. Nah. Paham gak ayat ini? Maksudnya ke arah siapa? Malusia. Sejak manusia lahir, bayi, kanak-kanak dalam kondisi apa dia? Lemah. Kemudian menginjak usia dewasa akan berubah menjadi apa dia? Kuat. Kemudian masuk usia 50 tahunan berubah menjadi apa? Lemah lagi. Kemudian nambah lagi tuh satu. Rambutnya berubah jadi apa? Ada gak yang rambutnya disini berubah? Ada. Ya, biasa aja. Ya gitu. Apa yang terjadi? Rambutnya apa dia? Uban. Rasul didatangi oleh salah seorang sahabat rambutnya putih ubanan semua. Kata Rasulullah, La tantifu syaib. Jangan engkau cabuti ubanmu. Fa'innahu nuru muslim yaum al-qiyamah. Yang uban dia ikhlas dan ridho dengan ubannya. Maka di hari kiamat itu akan menjadi cahaya buat dirinya. Jadi ibu, ada uban, ikhlas, ridho. InsyaAllah itu akan bercahaya di hari kiamat. Tapi di ayat ini, orang yang kuban menandakan kalau dia sudah apa? Uban. Ya, kalau ustaz muda apa tua? Uban. Gak boleh begitu ya. Kualat. Apa yang terjadi? Saya teringat tuh dengan sebuah sabdanya Rasulullah. Dan saya sering sampaikan disini. Coba lihat ke tangan saya deh. Allah suka sama tiga, lebih suka sama tiga. Gimana? Allah suka sama berapa? Tiga, lebih suka sama tiga. Berarti yang Allah lebih sukai kiri atau kanan? Kanan. Yang pertama, Allah suka sama orang udah tua ibadah. Ada orang udah tua ibadah disukai siapa? Tapi sebenarnya Allah lebih suka lagi sama siapa? Masih muda ibadah. Lah orang mah udah tua ibadah itu kita anggap? Iya, biasa aja. Jangan begitu juga ngomongnya ya. Jadi kalau kita anggap begini. Ada orang udah tua hadir di masjid pengajian. Udah tua kita anggap? Tapi ada anak muda hadir ke masjid menghadiri pengajian. Dia masih muda. Itu justru? Subhanallah. Kembalikannya. Abhudu li syabir asi wa buhdi li syaykhir asi asyaddu. Allah benci sama anak muda. Nggak mau ibadah. Tapi lebih benci lagi udah apa? Nggak mau. Ada nggak udah tua tidak mau ibadah? Di daerah mana tuh? Cepetek rumah saya. Nah, kembali lagi ya. Ada lagi bu dalam surah yasin. Bu kok senang sekali ngomong cepetek. Apalagi dalam surah patah ini. Yasin. Coba sini sama-sama yuk. Bareng-bareng ya. Dimana? Mohon maaf. Coba lihat ke whiteboard bareng-bareng. Sama-sama. Waman barang si siapa? Nu'amir hu umurnya dipanjangin. Barang siapa yang umurnya diapakan? Nu'nakis hu maka dikembalikan atau dikurangi. Vilkholki dalam penciptaannya. Ibu yang udah tua ngerasa enggak? Kalau semakin tua semakin ada yang kurang dalam tubuh ibu. Saya nggak perlu ngomong. Kulit sudah mulai apa? Kulit. Giginya? Kalau uban sudah mulai bertabur. Pandangan sudah mulai. Lamur. Pendengaran sudah mulai kah? Kabur. Makan pun nggak kuat kecuali makan? Hubur. Tandanya sudah dekat sama lo bang? Hubur. Ya. Manusia punya sifat lemah. Lemah apa? Fisik. Ada tafsir yang saya baca. Itu maksudnya adalah lemah syahwat. Ya. Ada tafsir. Dia berambisi dan punya nafsu sama wanita. Ada tafsir begitu. Makanya fitnah yang paling besar bagi seorang laki-laki fitnah dari siapa? Perempuan. Makanya kita bapak laki-laki jangan pernah membandingkan kecantikan cewek lain di luar dengan istrinya di rumah. Begitu pula ibu, jangan pernah membandingkan cowok ganteng, sinetron, artis sinetron, artis film India yang ganteng-ganteng dengan suami ibu haram. Ya. Enggak boleh. Jadi kalau begitu ada tafsir mengatakan ini maksudnya lemah syahwat. Artinya punya ambisi, punya nafsu besar kepada siapa? Perempuan. Hati-hati ya. Semoga suami-suami ibu semua jauh dari fitnah perempuan. Ustadz pun manusia. Fitnahnya pun dari perempuan. Belum lama ada yang telpon saya. Nah, yang kedua disamping lemah fisik, lemah apa? Saya tulis ya. Yang kedua lemah iman. Pertama kan lemah apa ini? Yang kedua lemah apa ini? Ini manusia. Makanya iman manusia kadang apa? Kadang apa? Kadang? Nah, sekarang ini kita hadir di masjid ini dalam kondisi iman yang apa nih? Yang naik. Sama-sama ya. Qola Rasulullah. Ida saratka hasanatuka wasaat sayiatuka faanta mu'min. Saya temukan dalam Muntahob Ahadisah. Tandanya punya iman. Banyak-banyak manusia punya iman tandanya. Tapi dalam hadis itu dijelaskan. Manusia punya iman. Ibadah seneng. Enggak ibadah gelisah. Coba bareng. Ibu biasa duha. Biasa tahajud. Tiba-tiba enggak duha, enggak tahajud. Kayak ada yang apa? Itu namanya punya apa dia? Sekarang saya tanya akas suaranya. Ini hadir pengajian seneng gak? Kenapa seneng? Ketemu Ustadz. Sokulul azimu la hawla wa la quwata illa billah. Masya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Yang bilang ketemu Ustadz. Semoga mudahkan segala urusannya. Ya Allah. Ibadah apa tadi? Seneng. Kalau enggak ibadah apa? Ibu, sebentar ya. Saya mau tanya sama bapak-bapak. Bapak-bapak ngeliat perempuan seksi terbuka aurat di jalan, Pak. Seneng apa gelisah? Oh, subhanallah. Hati-hati. Setiap maksiat dia seneng, berarti imannya lagi jatuh. Ya. Setiap maksiat dia malah menikmatin imannya sedang jatuh. Maka kalau begitu harus diapakan. Cas. Jadidu imanakum bi'kawlin la ilaha illallah. Perbaharui lah imanmu dengan ucapan apa? La ilaha illallah. Jadi gini sekarang, saya tanya ya. Allah yang butuh kita, apa kita yang butuh Allah? Sekarang kita enggak ngaji nih. Enggak hadir di kajian siang ini. Allah rugi enggak? Siapa yang rugi? Jadi kalau begitu, iman pengen naik, caranya bagaimana? Maka solusi biar manusia enggak punya sifat lemah, gimana caranya? Sekarang gini, yang menciptakan kita siapa? Kita harus punya, kita harus minta kekuatan sama yang menciptakan kita. Saya bawa ibu, doanya. Cuman mau dipotokopi tadi belum ini ya. Saya dari subuh-subuh, dari subuh kemudian ke Cipete, ke Cilandak, ke sini. Ini saya titipin ya. Ya, bareng-bareng ya. Ini hadis, kelihatan enggak? Enggak. Masa enggak kelihatan? Subhanallah. Ada tulisannya enggak? Ibu jangan begitu dong sama Ustaz Kualat. Masa enggak ada tulisannya ini? Enggak kelihatan? Ada ya? Yuk, sama-sama. Iya, kebaca enggak? Tapi ada tulisannya? Yuk, bareng-bareng. Ini doa biar enggak lemah. Biar enggak apa? Saya mau ke masjid, buka gerbang rumah saya. Di situ ada laki-laki. Saya bilang, mas, ke masjid yuk. Solat asal berjamaah. Apa jawabannya? Maaf, tak. Belum panggilan. Oh, hidayah itu enggak diam. Harus dijemput. Kita pengen jadi orang kuat iman. Kita harus apa? Ya, kita harus berusaha. Dan salah satu, biar manusia enggak punya lemah. Lemah iman. Juga lemah fisik. Biar semangat ibadah. Apa yang terjadi? Dia harus apa tadi? Do. Sama-sama. Allahumma inna na'uzubika min al-ajzi wal-kasali wal-jubni wal-bukhli wal-harami wa-a'uzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal-mamati. Ini begini, taruh dah di atas sejadah. Habis solat, doa. Maka insya Allah, yang males tahajud jangan diem. Yang males puasa senen kamis jangan diam. Yang males ke masjid jangan diam. Harus doa. Nanti kayak ada power kekuatan dari Allah. Manusia itu tercipta memang lemah. Tapi porsi semangat apa enggaknya tergantung dari rahmat, taufik, dan hidayah dari Allah. Watak manusia itu lemah. Tapi jangan dipelihara. Harus kita dobrak. Di antaranya apa? Harus apa tadi? Do. Doa. Maka mengamalkan doa ini, insya Allah, yang males ibadah jadi tambah semangat. Ya, hati-hati. Jangan pelihara sifat apa? Malas. Kita harus kuat. Kita harus semangat dalam beribadah. Karena kita enggak pernah tahu meninggal dunianya kapan. Semoga kita semua semakin semangat dalam beribadah. Makanya di sorga ada pintu nomor 4 namanya jihad. Pintu apa? Jihad. Melawan hawa nafsu. Ya, bukan hanya bawa senjata. Melawan hawa nafsu. Dan saya pengen teman-teman semua sorga dari pintu jihad. Dipimpin sama Pak Adi Mulya dengan Ustadz Jendra. Subhan. Kok enggak amin sih? Amin. Di mana Ustadz Hashim, kata penjaga sorga, yang kalian tanyain keberadaan dia, udah di dalam duluan ketimbang kalian. Insya Allah berkah ya. Nah, kalau begitu, salah satu cara biar kita jauh dari rasa males untuk segala hal, terutama untuk berdoa, kita harus apa? Doa. Doa. Yang kedua, amalin zikir pagi dan sore. Jangan pagi sore, itu restoran. Pagi petang. Zikir apa tadi? Dalam zikir pagi, dalam zikir sorenya, Ayat Tursi, Al-Ikhlas, tiga kali, Al-Falak, tiga kali, An-Nas, tiga kali. Adatul, apa? Rabbi, a'uzubika, minal kasali, wasu'il kibar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat apa? Malas. Maka kalau begitu, metode yang kedua, biar kita jauh dari sifat malas, disamping doa, amalin zikir pagi dan apa tadi. Dan yang ketiga, lawan hawa nafsu. Insya Allah, kita jadi tambah semangat beribadah. Sekarang saya tanya, manusia tertulis dalam Quran, wataknya apa ini? Lemah. Bisa dikalahkan dengan apa yang pertama? Doa. Doanya apa? Ini di sini. Yang kedua, zikir apa? Dan yang ketiga, Melawan hawa nafsu. Maka insya Allah, kita semua sorga dari pintu jihad. Amin. Sebelum saya teruskan, ada yang ganjel enggak? Yang nomor satu ini. Ada yang ganjel di hati? Sebelum saya teruskan. Teruskan? Teruskan? Baik. Yang kedua, manusia itu punya sifat namanya lalai lupa lengah. Gabung jadi satu. Lalai itu apa lalai? Iya, saya juga tahu. Lalai lupa ya. Apa tadi? Lupa atau apa? Lengah atau apa? Lalai. Ibu, yang ingin mencatat, tolong bagi tiga kolom. Satu, dua, dah, tiga kolom. Satu, dua, tiga. Di sini tulis bahaya. Bahaya apa ini? Yang kedua, teguran. Yang ketiga, solusi. Solusi dari apa? Sifat yang jelek. Pertama, bahayanya. Bahaya sifat apa tadi? Lalai, lupa, lengah. Apa ustaz? Surah tujuh, ayat 179. Surah berapa? Tujuh. Surah apa namanya? Al-A'raf. Ayatnya 179. Sudah belum? Jujur yang ini, silakan ya. Ya Allah, yang bilang ini jujur, semoga berkah semuanya. Bahayanya apa tadi ini? Lengah, lupa, lalai. Ayat 179. 179. Sudah belum? Nama surahnya? Al-A'raf. Apa tadi? Al-A'raf. Sudah belum? Yuk, sama-sama ya. Baca. Kalau saya begini, kita berhenti. Bu Helfa ya. Langsung. Walahum ahyunun la yubasiruna biha. Walahum azanun la yasmakuna biha. Ula'ika kal'an'ami balhum adol. Ula'ika humul ghafilun. Ghafil, lengah, lupa, lalai. Silakan Bu Helfa. Ibu diam, fokus silakan. Dan sungguh akan kami isi neraka jahatan, banyak dari kalangan jin dan manusia. Ibu yang di belakang, penghuni neraka itu banyak dari golongan apa? Jin dan apa? Manusia. Penyebabnya mereka masuk neraka ada di kalimat sesudahnya. Silakan Bu. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Satu. Kedua. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat. Namanya Goddul Basor. Apa tadi? Sini, kesini. Sebenarnya. Goddul Basor. Jaga apa, jaga apa? Mata dijaga. Ya hati-hati. Mata harus diberikan nih. Dijaga. Maka kalau begitu, mata ini pun nanti akan dimintai pertanggung jawaban. Begitu pula, apa ini? Saya tanya. Teman-teman, dari rumah ke Masjid Al-Hakim ini, kaki jalan nginjek tanah enggak? Enggak. Kaki jalan nginjek tanah atau tidak tadi? Enggak. Iya. Astagfirullah, Masya Allah. Sendal pun tuh sendal sama sepatu nginjek tanah enggak? Ban mobil, ban motor nginjek tanah apa enggak? Ya Allah, sabar ya Allah. Apa yang terjadi? Bu, Maka kaki yang udah kita langkakan, dari rumah menuju ke Masjid ini, itu kaki nginjek tanah. Kaki nanti dia, itu tanah yang kita udah injek atau asfal. Nanti dia hari kiamat dalam surah Yasin ayat 12. Nanti akan jadi apa? Saksi. Akan jadi apa? Penolong. Makanya abdolnya, ke tempat kebaikan, pergi maupun pulang, beda apa? Abis sholat zuhur, abis sholat maghrib, selesai sholat isya, mau sholat sunnah bakdiyah, afdolnya jangan satu tempat sujud. Harus apa? Pindah. Tujuannya apa sih? Banyak tujuannya, membedakan wajib dan sunnah. Juga tujuannya, biar banyak bumi yang jadi asar atau penolong atau saksi kita. Makanya ibu, dari rumah ke sini, pulangnya nanti usahakan enggak satu tempat tadi perginya. Muter. Maka sini ya, sebentar. Ibu depan saya, saya di sini, laki-laki di sana, maka bapak dudukin lantai masjid ini, saya di sini, ibu di sana, maka ini masjid yang kita duduki. Insya Allah, bu, akan ada asar atau bekasnya nanti di hari kiamat. Makanya yang pengajian siang ini, duduknya nyender di tembok, berarti saksinya dua. Apa istan, lantai sama tembok. Makanya nyender lah, insya Allah, di berkah temboknya. Teruskan lagi, ibu helva. Dan mereka mempunyai celinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Terus. Mereka seperti hewan, ternak, bahkan lebih kesan lagi, mereka itulah orang-orang yang lengan. Mereka itulah orang-orang yang apa? Ibu, tadi di awal ayat, penghuni neraka banyak yang masuk dari kalangan siapa? Jendan apa? Penyebabnya apa? Punya mata, punya hati, punya telinga, tidak dimanfaatkan buat ibadah. Itulah penyebabnya. Dan di ujung ayat ini, penyebabnya apa? Mereka itu lengah. Maka mereka lengah, mereka lalai, bahayanya apa? Yang saya tulis di kolom pertama. Bahaya penyakit lengah, lalai, atau lupa, maka kalau dipelihara dan tidak mau didobrak, perubah, maka dia nggak mustahil akan masuk apa? Masuk apa? Neraka. Sama-sama ya. Bahaya penyakit lengah, kalau dia nggak dobrak, dia lupa, dia lalai begitu aja dari perintah Allah dan sebagainya, maka itulah yang membuat dia akan masuk apa? Jangan pelihara sifat lengah dalam diri kita. Ya, jangan pelihara. Bahayanya bisa bikin masuk apa? Neraka. Ada ibu, bapak lagi asik ngopi, kemudian disiapkan pisang goreng, dengan kacang goreng, tiba-tiba panggilan azan asar dikumandangkan. Bapak masih di rumah tuh. Gimana sikap bapak? Hati-hati. Lengah, lupa dengan panggilan azan. Hati-hati. Efeknya bahaya sekali. Bikin manusia masuk apa dia? Yang kedua, kita buka suruh 43, Az-Zukhruf, ayat 36. Az-Zukhruf 43. Ayat berapa? 43. Ayat berapa? 36. Ganti dong yang laki, yang baca terjemahannya. Bapak ini? Ya. Tolong pak, suruh apa? Az-Zukhruf 43. Ayat berapa? 36. Saya lupa, bapak... Bapak siapa? Ya. Siapa? Pak Didi. Pak Didi tolong buka ya. Suruh apa tadi? Az-Zukhruf 43. Ayatnya berapa? 36. Yuk, sama-sama. Kita baca bareng-bareng. Ayat 36. Suruhnya Az-Zukhruf. Az-Zukhruf itu ada di nomor 43. Sudah ketemu semua belum? Maaf ya, ribet ya. Insya Allah kita baca Quran, kebat-kebat Quran, ada hikmahnya insya Allah. Kalau kita kebat-kebat handphone, begini-begini, ada hikmahnya enggak? Ada, insya Allah. Selama yang diginikan adalah hal-hal yang baik. Ini bisa jadi nikmat, ini bisa jadi apa? Laknat. Bener enggak? Berapa banyak orang berbuat dosa karena ini nih? Ya. Tapi berapa banyak orang yang dapat pahala juga karena apa? Ini nih. Maka insya Allah, ibu pegang handphone, buka Quran, itu handphone akan jadi saksi juga. Amin. Ustadznya saksi enggak? Amin. Hidup ini ujian. Bener enggak? Tabarokal ladhi biyadihil mulku wahwa ala kulih, aladhi khalaqal mautawal hayata liyabluwakum ayyukum. Memang Allah ciptakan mati, Allah ciptakan hidup, sebagai apa? Ujian. Jadi kalau begitu menghadapi anak, menghadapi tetangga, menghadapi suami, menghadapi istri, menghadapi ustadz, ustadz pun menghadapi jamaah ujian. Yuk, sama-sama bareng-bareng. Sudah belum? Yuk, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pulangin lagi. Ibu, di penghujung ayat, ada kata apa? Rasul mengatakan, bareng-bareng payo. Qaula Rasulullah. Ma minkum min ahadin wa qadu wukillah qorinuhu minajinni. Rasul mengatakan, setiap kita, sebelah kirinya ada qorin. Coba ibu lihat ke kiri dah. Bapak ke kiri, ada qorin. Jadi sebelah kiri kita, ada apa nih? Qorin. Sahabat nanya, wa iyaka ya Rasulullah, ini hadis mutafakun alai, apakah engkau juga ada qorinnya? Kata Rasulullah, wa iya ya, aku pun ada qorinnya. Jadi kita, sama Rasul, sama-sama ada apa? Qorin. Tapi Rasul mengatakan, walakinna alloha a'ani, Allah udah nolong aku. Fa aslamah, qorin yang nampinginku, sudah masuk Islam. Falayak muruni illa biqoir, nyuruhku selalu berbuat baik. Jadi bedanya, qorin kita, sama qorin Rasul, kalau qorin beliau, sudah masuk apa? Kalau qorin bapak, ibu, ustad, masih apa? Kafir. Makanya hati-hati ya, bisikan-bisikan kotor, itu bisa jadi, dari bisikannya siapa? Qorin. Makanya bapak, tapi jangan semua nyalahin, qorin. Bapak jalan sama istri nih, ada perempuan cantik, nan terbuka auratnya. Bapak ngeliatin, ngelirik. Istri negor, jaga pak, mata, bapak bilang, qorin yang salah, qorin. Itu nafsu bapak yang salah. Ya, jangan dikit-dikit, siapa yang salahin? Maaf, saya melebar, mohon maaf, saya melebar. Saya buka dalam buku, alwiqoyah minarjin wa syayatin. Ada seorang istri, yang berhubungan, dia pikir suaminya. Setelah berhubungan, yang dia pikir suaminya, keluar dari kamarnya, entah kemana, hilang. Datanglah suami yang sebenarnya. Mengajak berhubungan. Kata istrinya, bukankah barusan kita sudah berhubungan? Curiga suaminya. Khawatir, ada laki-laki lain yang berhubungan dengan istrinya sebelumnya. Padahal yang pertama, siapa tadi? Hancur rumah tangga, ucapan saya ini, cerita ini, ada dalam buku, alwiqoyah minarjin wa syayatin. Makanya ketika kita berhubungan dengan istri kita, bacanya bukan, bismillahirrahmanirrahim, bukan. Tapi, Allahumma, enggak ada yang apa. Allahumma, bariklah anak. Astaghfirullahaladzim, la hawla wa la kuwata illa billah, ya Allah. Ya Allah, yang bilang Allahumma barik, karena semoga suaminya sabar, ya Allah, tambah rejakinya. Allahumma janibna syaiton, wa janibish, syaiton ma rozat, tanah hati-hati dengan gangguan siapa tadi? Kok? Korin, hati-hati, ini bahaya. Makanya ibu, kalau buat pengantin baru beda lagi. Disunahkan wudhu, sholah sunah dua rokaat. Dan buat pengantin baru, disunahkan apa lagi? Kecuplah jidatnya pertama kali. Sambil baca doa, Allahumma ini as'aluka khoy roha. wa khayru ahliha, wa khayru mafiha. Biar barokah, mengawali pertama kali berhubungan, baca Quran dulu, minima sepuluh ayat. Biar afdol, surah yasin tiga kali, al-Rahman sepuluh kali, al-Baqarah dua belas kali, al-Imran tujuh belas kali. Teruskan sekarang Pak Widi, Pak siapa? Pak Didi. Silahkan Pak Didi, angkat suara Pak Didi. Ibu sebentar, ibu sebentar, ibu sebentar ya, Pak Didi yang baca kan, angkat suara Pak Didi, tolong Pak Didi. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran bukan jemaah Quran? Sebentar, Pak Didi mengartikan pengajaran. Sekarang kita lihat, bukan Pak Didi mengartikan, dia baca terjemahannya. Kita lihat Quran-nya. Teman-teman, lihat handphone dan Quran-nya. Yang tadi, wa mayaksyu. Benar atau tidak? An, benar atau enggak? Setelah An apa? Zikri. Zikir. Ing. Ngak. Barang siapa yang lupa dari ingat kepada Allah? Berarti dia apa nih? Lalai. Lupa, lengah. Apa yang terjadi? Silahkan Pak Didi. Kami adakan baginya sepan yang menyesatkan. Jadi orang yang selalu ingat, sama Allah, ibadahnya konsisten, kontinu, enggak putus, yang dampingin malaikat. Tapi orang yang selalu lupa, lengah atau lalai atas perintah Allah yang dampingin dia siapa? Ya jangan terluka saya dong matanya. Setan jangan. Biasa aja ya. Jadi kalau begitu, dia yang dampingin siapa tadi tuh? Setan. Bu, jangan sampai yang dampingin kita setan. Pokoknya orang yang lupa, orang yang males ibadah, dia lengah, itu ada yang dampingin tuh. Tapi yang dampinginnya bukannya malaikat. Tapi siapa? Korin. Tapi kalau seandainya kita, subuhnya berjamaah, semalam kita tahajud, nanti lusa senennya kita puasa sunah, kemudian pagi, sedekah pagi, duha enggak putus, kita kerjakan konsisten istiqobah, yang dampingin malaikat. Maka pengen yang dampingin malaikat, sering ingat Allah, isti. Tapi barang siapa yang ingin yang dampingin setan, dia lupa sama Allah. Makanya bahayanya orang yang lupa, masuk neraka, yang kedua, temannya siapa? Setan. Barang-barang ya. Orang yang lupa, orang yang lengah, orang yang lalai, masuk neraka. Yang kedua, temannya siapa? Setan. Atau nama jinnya apa tadi? Korin. Yang kedua, kolom yang kedua, teguran. Orang yang lupa, orang yang lengah, diapain? Tegur. Maka di ayat yang lain surah Arum, Allah katakan, tegurannya melalui apa? Musibah. Sini sebentar. Mau ya apa? Ibu semuanya, kalau Selat Sunda, belum lama, sepanjang anyer, carita, sampai Lampung Selatan, dan sekitarnya, menurut ilmu geologi, akal manusia, itu akibat anak, krakatau. Tapi kalau merujuk kepada Quran, itu bisa jadi, adalah apa? Teguran. Allah negor kita, bukan berarti, Allah itu gak sayang. karena kita lupa, makanya ditegur. Bisa dipahamin gak nih, Bu? Orang yang lupa, itu diapakan? Tapi bukan berarti, Allah gak suka. Gini, maaf. Ada manusia, yang azab, ada manusia, yang dibalas dosanya, di dunia. Ada manusia, yang dibalas dosanya, coba gimana? Ada orang, dibalas dosanya di mana? Ada orang, yang dibalas dosanya di mana? Yang dibalas dosanya di dunia, orang baik. Ada dalilnya. Iza'arada Allah bi'abiyu khairan, ajalahu al-uqubah fi dunia. Allah kalau udah menghendaki kebaikan buat kita, disegerakanlah. Dosa kita dibalas sama Allah. Pengbalasan dosa kita, dengan cara apa? Ujian, musibah, kerasnya Sakoratul Maut. Bareng-bareng. Eh, kok begini nunjuknya? Salah. Gini. Gak politik. Tapi di hati saya ada. Ustaz milih siapa? Ikutin ulama. Apa tadi? Apa tadi? Ujian. Ujian. Musibah. Kerasnya Sakoratul. Aka suara yuk, bareng-bareng. Hadis Muslim. Qolar Rasulullah. Mautul mu'min. Bi'arokil jabin. Tanda orang meninggal dunia baik, dahi dan jidatnya berkeringat. Kenapa orang meninggal dunia baik, keningnya berkeringat, Ustaz? Menahan sakitnya Sakoratul Maut. Tujuannya adalah menghapuskan dosa-dosanya. Maka dia menghadap Allah, dosanya berkurang, bahkan sama sekali tidak punya dosa. Yang dia bawa adalah amal kebaikan, dan dia meninggalnya husnul khotimah. Makanya kalau umpama kita nih, terkena musibah, penyakit, dan sebagainya, berarti bisa jadi, dosa kita disegerahkan di dunia, dibalasnya. Dan kita berpulang ke rahmat Allah, tidak bawa apa? Dosa. Yang dibawa apa? Sekarang saya tanya, pilih mana Bapak Ibu? Nanti habis isyak diare, cuma dosa hilang. Atau sehat, dosa masih ada. Pilih mana? Dosa apa diare? Dosa hilang. Atau sehat, dosa masih ada. Pilih yang mana? Teruskan Bu? Teruskan? Baik. Yang apa tuh tadi tuh? Pertama bahayanya, masuk neraka, temennya siapa tadi? Setan. Yang kedua, ditegur dengan apa? Dengan apa? Musibah. Musibah. Nah, kalau begitu, apa penyebabnya, apa solusinya? Jadi gini, ke saya sebenarnya. Bahayanya, masuk neraka, temennya apa? Tengah. Orang yang lalai, orang yang lupa, orang yang lengah, dengan ibadah sama Allah, dikasih apa tadi? Teguran. Teguran. Itu bisa jadi penghapus apa? Tengah. Kemudian, solusinya, biar enggak lengah, gimana caranya? Kita buka surah, At-Takasur. Seratus dua. Sama-sama. Surah apa tadi? At? Ayat berapa? Seratus dua. Seratus dua. Sudah belum? Sudah? Yuk, sama-sama. Dua ayat saja kita baca sebentar. Sudah belum? Sudah? Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhakumut takasur, hatta zurrtumul maqabir. Sekarang ulangi ayat pertama. Pak Didi yang baca terjemahnya. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhakumut takasur. Sekarang Pak Didi. Sebentar. Ulangi lagi. Ibu sebentar, Ibu fokus. Bagaimana Pak Didi? Bermegah-megahan telah melalaikan siapa? Jadi, orang lupa, orang lengah, orang lalai, penyebabnya apa? Berlombak-lombak dengan harta dunia. Berarti dia cinta dengan apa? Ibu, ini doanya Abu Bakar yang mau mencatat silahkan. Begini doanya Abu Bakar. Barang-barang. Allahumma. Allahumma ja'alid dunia. Pelan-pelan ya. Allahumma ja'alid dunia. Fi aidina. Walataj'alid dunia. Fi kulubina. Fi kulubina. Enak kan nanti saya gini kan aja kali ya? Iya. Ntar saya ketik dulu, saya print, saya fotokopi, saya bagiin. Setuju nggak? Setuju. Siapa yang ngetik? Ustadz. Siapa yang nge-print? Ustadz. Yang motokopi? Ustadz. Yang bagiin? Ustadz. Jadi Bapak Ibu, ntar baca aja ya. Cuma ini, maaf, saya belum sempat. Ini, saya, nanti, Bu Helva, tolong dibagiin. Tapi yang satu, entah kapan, tolong ingin saya Bu Helva. Pak Ustadz janji doanya Abu Bakar. Apa nggak tadi? Apa? Oh, di-share pake WA. Boleh juga tuh, jadi nggak berat saya. Yuk, bareng-bareng ya, sama-sama. Allahumma ja'ali dunya. Ini, fi aidina. Walata ja'ali dunya. Fi kulubina. Doanya siapa? Abu Bakar Siddiq. Ya Allah, jadikanlah dunia dalam kekuasaan kami. Dalam genggaman kami. Jangan sampai hidup ini diatur sama harta dunia. Setuju nggak? Setuju. Mau ikut pengajian, mobilnya baru, baru cuci, baru lagi, dikurubin. Dia rela-relaan panas-panasan. Ya, baiknya itu, pakelah kendaraan buat ibadah. Insya Allah, tuh kendaraan jadi saksi dan insya Allah, akan ditambah kendaraan yang lebih baik. Ya, jadi kalau begitu, ada nggak tipe yang kayak begitu tuh? Ada. Yang kedua, jangan sampai harta dunia itu melupakan kita kepada akhirat. Makanya gimana caranya, Ustadz? Biar nggak lupa dan lengah, sering-seringlah ingat mati. Ingat apa? Mati. Dah, gitu ya. Jadi, penyebabnya apa? Berlombak-lombak dalam harta apa? Dunia. Bapak, Bapak, saya pernah, Pak, ngeliat di mall ada tas harganya 20 juta. Ada nggak yang lebih dari itu? Ya. Masya Allah. Maaf, sebentar ya, Pak. Ibu, sebentar. Bareng-bareng, Bu. Wa'alal mauludilahu rizquhuna wa'kiswatuhuna bilma'ruf. Ibu, jangan marah-marah. Ustadz biasa aja. Bareng-bareng, ya. Wa'alal mauludilahu rizquhuna wa'kiswatuhuna bilma'ruf. Sini. Sebentar ya. Suami kerja, nyari nafkah, itu hukumnya sunah apa wajib? Wajib. Bapak, sabar dulu ya. Kita angkat dulu mereka, Pak. Kita jatuhin lagi. Bareng-bareng, ya. Jadi, suami nyari nafkah, sunah apa wajib? Wajib. Sekarang gini, sebentar lah. Suami dapet rejeki, dia nafkahin istrinya, sunah apa wajib? Wajib. Berarti, itu kewajiban. Istri nerima nafkah, itu memang hak dia. Nama Sabar, Pak. Kita angkat dulu dia, sabar dulu. Berarti itu namanya apa? Hak dan kewak. Sini, sebentar. Saya punya uang umpama nih, sejuta rupiah. Sejuta. Saya sedekah, bukan zakat ya. Saya sedekah sama fakir miskin, itu sunnah. Saya nafkahin istri, itu wajib. Mana yang didahulukan? Sunnah atau wajib? Wajib. Kenapa banyak bapak suami untuk hobi dan temen-temennya dibela-belain? Dan kenapa buat istrinya pelit? Tenang, tenang, jangan salah, tenang. Hendang-hendang untuk kebutuhan dia dan keluarganya. Jadi boleh nggak? Boleh. Kata siapa? Rasulullah. Cuma jangan memberatkan siapa? Maka yang paling banyak masuk neraka adalah perempuan. Apa penyebabnya, Ustadz? Takfurnal asyir, suami ngasih rejeki, nafkah, selalu mengeluh. Bapak setuju nggak? Setuju nggak, Bapak? Ibu setuju? Nggak. Kita jangkanya ya. Harus ngerti antara hak dan apa tadi. Saya balik. Istri, taat sama suami, sunnah apa wajib? Wajib. Berarti suami, ditaatin istri, itu adalah hak. Tapi taat yang bagaimana dulu? Suami nyuruh maksiat, jangan ditaatin. Tapi suami nyuruh ibadah, taatin. Dan insya Allah, suami ibu di dunia adalah suami di surga. Saya belum pernah nemuin ada hadis, bukan saya bilang tidak. Saya belum menemukan hadis, wanita bersuami dua di surga. Nggak ada. Tapi kalau laki-laki, berbeda dari dua. Bahkan yang mati syahid, dalam hadis tirmizi, beda darinya 72. Biasa aja. Nah, jadi, apa penyebab tadi? Harta, du. Nah, terakhir, bab duanya terakhir, apa yang terjadi? Obatnya, biar kita nggak lupa, di penghujung suruh al-Baqarah. Tolong dihapalkan. Di apa tadi? Di penghujung suruh apa? yuk sama-sama yuk. Di terakhir, suruh apa tadi? Al? Al-Baqarah. Suruh al-Baqarah terakhir. Sudah belum? Sudah? Yuk, sama-sama, bareng-bareng. Di penghujung suruh apa? Al-Baqarah. Sudah belum? Sudah belum? Sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, bareng Bapak yuk. Semoga dengan baca ini, kita semakin tidak lupa dengan Allah. Bareng-bareng ya. Sebentar. Ini dia nih nih. Yang kita minta dengan ini nih. Biar kita tidak lupa dan lengah. Dari sini ya. Bareng-bareng yuk. Sebentar. Bu Helva, tolong dihapalkan sebentar. Dari awal sampai yang tadi itu. Maaf ya, dipotong ya. Silahkan. Janganlah engkau buku kami. Jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Tuh kan? Doanya ini. Jangan sampai Allah mengazab kita, menghukum kita, ketika kita apa? Lupa. Lupa atau apa? Lengah atau apa? Lalai. Doanya ini. Yuk kita ulangi ya. Dari Robbana. Robbana la tu'akhithna ma'ala ta'quata lana bih. Wa'fu'anna wa'gfirlana wa'rahamna. Anta maulana fangsurna ala alqawmil kafirin. Bahayanya lengah, temannya setan masuk neraka. Ditegur dengan apa? Musibah. Solusinya, jangan cinta dunia, jangan berlomba-lomba harta. Dan bagaimana cara menghindarinya? Doa. Apa doanya? Ini dalam suruh al-baqar di penghujung. Bisa dipahamin? Yang ketiga, tulis. Sifat manusia yang ketiga, pelit. Apa tadi? Pelit. Saya hapus. Sifat manusia yang ketiga itu, apa tadi? Pelit. Pelit. Sebentar, tolong lihat ke whiteboard sebentar. Bapak, Ibu. Sini, yang biar Bapak kelihatan. Sini ya. Pertama, bakil. Apa? Bakil. Bakil. Di atasnya bakir, syuhun. Di atasnya syuhun, kotur. Coba sini sebentar. Ini. Bakil. Lebih naik lagi, syuhun. Lebih naik lagi, kotur. Ini yang bahaya nih. Pelit. Kikir. Sangat kikir. Apa tadi? Kikir. Pelit. Kikir. Sangat kikir. Kalau bahasa betawinya, pelit, kikir, medit, koret, useran dua, pantat kuning, buntut gasiran. Ini bahaya, Pak. Ini bahaya, Bu. Jangan diapakan. Jangan dipelik. Pelihara. Orang yang pelit, kikir, sampai kotur, nanti bahayanya apa? Rakus. Akan jadi apa? Ya, silahkan sambil makan, enggak apa-apa. Saya ikhlas. Silahkan sambil makan, ya. Alhamdulillah, sudah makan siang, ya Allah. Enggak ining-ining. Alhamdulillah, ya Allah. Ya, aduh sampai mana? Saya ngomong tadi, ya. Pelit. Apa tadi? Pelit. Kikir. Naik lagi apa tadi? Kotur. Bahayanya, kalau dipelihara watak kayak begini, bahayanya akan apa? Rakus. Jadi apa dia? Rakus, terutama orkus harta. Ustadz, ada yang tanya sama saya. Bedanya pelit sama kikir bagaimana? Kalau pelit, standarnya buat dirinya. Ya, tapi kalau kikir, itu pelit, bukan hanya buat dirinya, buat orang lain, dan bahkan pengen agar orang lain keluar hartanya. Ke restoran. Pelit, bayarnya, maunya, masing-masing. Kikir, datang pelayan restoran, bawa bil, pora-pora ke toilet. Gitu ya, jelas ya, jadinya ya. Jadi kalau begitu, di atasnya bakil, apa tadi? Maka yang saya bilang tadi, bolehnya istri ngambil uang suami tanpa izin, kalau suami, ya saya juga tahu, boleh, baik ya. Kalau suaminya apa tadi? Bukan pelit, ibu. Bahasanya apa? Syuhun. Barang-barang itu, tak? Syuhun. Kikir. Jadi kikir itu udah di atas apa tadi? Pelit. Ya. Dan itu memang ada dalam diri manusia. Yuk, kita buka surahnya Al-Isra. Ayatnya seratus. Ayat berapa? Seratus. Surah Al-Isra, surah yang ke tujuh belas. Ayat berapa? Seratus. Sudah belum? Sudah? Yuk, sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak. Kul lawu antum tamlikuna khuzah ina rahmati Rabbi idallah emsaktum khusyatal infah. Nih, wakanal gimana silahkan silahkan ya terus terus manusia itu memang sangat apa namanya kotur jadi memang watak manusia itu ada dalam Quran sangat apa tadi kikir tapi porsi kikir apa enggaknya besar apa enggaknya sesuai dengan rahmat, taufik, dan hidayah dari siapa yang tadi saya kembali tulis lagi saya tulis menjadi tiga kolom lagi, masih ingat ke tadi apa tadi pertama apa kolomnya, pertama apa pertama bahaya, bahaya dari apa ini bahaya dari apa kok lala ya Allah ya Rahman pelik, yang kedua penyebabnya penyebab apa dan yang ketiga solusi bahaya apa tadi pelik yang kedua bahaya penyebab pelik yang ketiga solusinya pertama sebelum buka Quran penyebab pelik apa bahaya pelik ibu bapak sini sebentar saya sedekah sekarang boleh enggak boleh sedekah antara malam boleh yang paling utama dari 24 jam sedekah kapan abis subuh sebelum subuh silahkan sebelum subuh banyak orang itu langsung masukin duit ke kotak masjid boleh apa yang terjadi tiap pagi ada malekat yang turun ada yang apa naik sebentar ya dan tiap pagi juga ada dua malekat langsung turun yang pertama berdoa kata yang pertama nih saya punya materi orang-orang yang didoakan para malekat siapa yang dapat doa dari malekat solatnya di apa nih paling apa usahakan yang paling sebelah mana teman bapak usahakan kalau solat paling depan sebelah apa ustaz kalau perempuan bagaimana saya baca pendapat ulama perempuan pun baiknya di depan selama saturnya tertutup jelas ini maaf ya boleh enggak ustaz perempuan ke masjid sebentar sebentar rasul mengatakan sebaik-baik perempuan dimana solatnya jadi perempuan sebaik-baiknya dimana rumahnya pun sebaik-baiknya dimana sini ibu sebentar ya rasul lagi solat selesai beliau solat dengan berjamaah salamualaikum salamualaikum rasul badannya berbalik kepada jamaah ngeliat jamaah ada satu pintu dipakai keluar bareng sama laki dan apa kata rasul baiknya engkau siapkan satu pintu khusus untuk wanita kalau begitu disitu ada enggak perempuan ikut solat satu rasul ketika solat tidak biasa-biasanya gerakannya bacaannya dipercepat kenapa begitu beliau lagi solat kenapa bacaannya dipercepat gerakan dipercepat mendengar suara tangisan anak kecil di ruangan perempuan yang sedang solat kalau begitu ada enggak perempuan yang ikut solat ada ketiga rasul mengatakan seorang laki-laki atau suami jika istri izin ingin ke masjid maka janganlah dilarang maka kalau begitu syaratnya harus izin siapa syukur-syukur suaminya sama istrinya sama-sama kemana jangan sampai suaminya pengen di rumah istrinya di masjid jadilah istri yang soleh suami yang soleha keberapa tuh yang keempat rasul mengatakan siapapun siapapun perempuan yang makai bukur wangi-wangian janganlah ikut solat isyak bersama kami yang terakhir maka hindarilah wangi-wangian apalagi yang menyengat dan yang kelima saya tambahkan wajib nutup aurat ke masjid benar kan jadi ini lagi tarawih romadhan tahun lalu depan wali kota apa yang terjadi keluar dari masjid langsung buka mukena kaosnya longgar putih oblong ngambil sendal kan begini depannya saya makanya saya cerita saya lihat apa enggak kira-kira saya lihatnya lama apa sebentar makanya ada hadis lebih baik dimana solatnya dia lebih baik di rumah jadi gini ambil jalan tengahnya gini kalau dia ke masjidnya bisa nimbulin fitnah lebih baik dimana kalau dia udah menutup syarih jilbabnya usahakan ya memakai hijab khimar apa tadi khimar udah jangan pada betul jilbab udah melihat semua saya dari sini bu pakai khok kalau pakai khimar itu keledai tutupin bu dadanya ya enggak baik bagi saya memakai hijab kemudian udah ketat diikat lagi usah melihat enggak tanggal merah 17 Agustus pulang dari acara kuliah sebu di celeduk depan mobil saya mau senam perempuan pakai jilbab warna merah kaosnya putih trainingnya putih depan mobil saya persis saya lihat juga ketika itu hati-hati ya jadi tapi Masya Allah yang depan semua saya lihat pada pakai khimar khimar pakaian kerudung makanya makanya banyak zaman sekarang saya lihat perempuan itu dia pakai ikatan di sini tujuannya apa mindset ketika dia begini udah jangan pada begini-begini saya dengar semua dari tadi ketika dia begini enggak begini enggak enggak turun karena ininya apa aurat sering bapak saya nyasiin ada jamaah ngasih spidol ini pak ustad kan begini kelihatan ininya depan meja ustad udah ya ngomong gitu ya tolong usahakan jaga jaga udah jangan pada malu-malu begini udah ngelihat semua saya jangan pada begini udah ngajik lagi ya jadi kalau begitu apa yang terjadi memang sifat itu eh malaikat ada dua malaikat turun yang pertama berdoa yang sedekah di pagi hari tambahkan rezekinya masya Allah yang kedua yang kedua berdoa Allahumma ahti mungsikan talafah ada duit gak mau sedekah di pagi hari hancurkan dia ini yang doain malaikat jadi kalau begitu orang yang tidak bersedekah dapat laknat dari siapa terutama gak mau sedekah kapan pagi bapak tolong besok hari ahad sekarang lagi membuming bukan minggu tapi apa sekarang pak lagi membuming bukan minggu tapi orang yang nyebut minggu gak dosa ya tapi apa sekarang bahasanya apa tadi besok ahad bapak ke masjid bawa uang pak jangan abu-abu taikin warnanya ketika selesai ketika selesai dari sholat tolong pesen saya pak saya gak hanya asal bicara saya mengamalkan ini efeknya luar biasa habis pulang dari masjid taruhlah uang ke kotak saya mengamalkan ini luar biasa efeknya apalagi yang punya kesibukan dagang punya usaha maka datangkanlah rejeki dengan apa tadi sedekah di pagi hari yang tadinya orang tidak memandang tokonya dengan sedekah Allah pandangkan matanya ke toko dia dan kalau bisa usahakan nominanya lebih besar terutama hari jumat apa yang terjadi dapat doa dari malaikat menolak bala di siang sore dan malam dan yang ketiga apa sedekah di pagi hari mengundang datangnya apa saya sedekah 50 ribu sama marbot masjid hari itu hari jumat saya dapat tugas khutbah jumat di masjid al-makmur tanah abang saya saksikan bapak itu jamaahnya terbanyak kedua kata pengurus dari istiqlal 3 ribu orang banyak al-makmur setelah saya khutbah jumat saya dihampiri oleh orang paruh bayak ternyata beliau adalah pengusaha karpet dari palembang namanya pak rif'at assalamualaikum pak ustad selesai khutbah nih selesai sholat jumat wa'alaikumussalam iya pak mohon maaf pak ustad bisa gak meminta nomor rekening pak ustad saya curiga tadinya tuh dibilang jangan buruk sangka pak ustad nomor rekening saya ada di handphone barangkali pak adik mau minta ada di sini apa yang terjadi setelah itu apa yang terjadi saya berikan nomor rekening saya wallahi sampai saat ini masih satu rahim apa yang terjadi dia pakai mobile banking dikirim transfer 7.500.000 buat kebutuhan majelis 50.000 7.500.000 pikir saya di mobil apa nyesel lah saya dan saya maaf ini saya tolong bapak amalkan habis subuh sedekah semakin gede pancingannya datang semakin gede insyaallah makanya sering banget habis pengajian nih ketemu belum lama sama pak haji abu bakar pemilik abu bak iya pemilik abu bak apa yang terjadi habis-habis ketemu dia ngasih pocher 3 makan free di abu bak sama istri kemudian ngisi pengajian di carefour saya ngomong demi Allah ketemu manager dikasih pocher belanja sekian juta nominalnya free sering saya dikasih begitu tau kalau disini dikasih apaan wah jam 3 masyaallah sampai jam 3 selesai 1 jam 35 menit terus kan bu yuk jadi kalau begitu dapat laknat dari siapa dari siapa orang yang tidak mau sedekah maka dia dapat laknat dari siapa mereka terutama di pagi hari sekarang buka suruh Ali Imron 3 ayat 180 suruh apa tadi suruh keberapa ketiga ayatnya berapa ayatnya berapa seratus lapan puluh ya benar 180 ya itu suruh apa tadi maaf ya bapak saya metodenya akhir-akhir ini buka-buka Quran ya insyaallah semakin barokah ya suruh Ali Imron ayatnya seratus lapan puluh ya benar sudah belum sudah sudah yuk padidik padidik yang bacain terjemahannya ibu helva yang bacakan tafsirnya coba sini deh teman-teman sini ini tafsir Ibnu Kasir tapi berbahasa Indonesia berbahasa apa ini harapan saya teman-teman memahami Al-Quran jangan hanya dengan terjemah harus dengan apa tadi tafsir sini teman-teman ke saya sebentar ke saya sebentar lihat ya ini sudah banyak terjemahnya harganya di toko buku sekitar sejuta seratus sekian ya ibu dikasih uang belanja sebulan sama suami seratus dua puluh juta tiga ratus ambil sejuta seratus buat beli ini amin 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 yang ini bu helva ini ya yuk sama-sama yuk padidik tolong angkat suara padidik ada speker lagi ada speker lagi oh pake ini kali ya bismillah padidik pake ini padidik mohon maaf pak adik ya jazak lahir ya yuk sama-sama ya kita baca bismillahirrahmanirrahim wala yahsabannallathina yabkhuluna bima atahumu allahu min fadlihi huwa khairun lahum bal huwa syarrun lahum sayutawakunama bakilu bihi yaumal qiyamah walillahimiratussamawati walard wa allahu bima ta'amaluna khabir silahkan pak didi sekali-sekali sekali-sekali janganlah orang-orang yang bakil dengan harta yang kau memberikan kepada mereka jadi kerunianya menyangka beberapa keberatilan itu baik bagi mereka terus sebenarnya keberatilan itu adalah buruk bagi mereka terus harta yang mereka bakil dengan itu akan dikalungkan di hari kiamat akan dikalungkan jadi harta yang dia simpan akan jadi apa kalung di hari kiamat terus terus baik tolong berikan ke bu helva pak didi mohon maaf pak didi sini teman-teman semua ini saya temukan dalam tafsirnya Ibnu Kasir dalam hadisnya Rasulullah apa yang terjadi silahkan bu helva dari Abu Hurairah Rasulullah Rasulullah wa'alaimah salam bersabda barang siapa yang diberi harta oleh Allah lalu ia tidak menunaikan zakatnya maka hartanya akan dijadikan wujud seekor ular botak ular botak ular ular botak yang udah sebenar sebenar ular botak barangkali ulernya kulitnya gak ada udah botak ulernya silahkan silahkan yang memiliki dua buah tanduk dua buah apa sini teman-teman jadi ulernya apa tadi kok teman-teman sekali botak ulernya apa tadi botak punya apa punya dua tanduk terus terus membelitnya membelitnya kelak di hari kiamat sini sini akan apa melilitnya berarti palaknya dimana dia depan siapa sebenarnya ini adalah har harta jadi sebenarnya yang melilit itu ulernya ulernya melilit lehernya ulert itu sebenarnya siapa tadi har harta teruskan tolong bu helva ular itu menggigit kedua rahangnya sini sini apa ini rahangnya diapakan digigit terus seraya mengatakan ya akulah hartamu akulah timbunanmu jadi kalau begitu orang yang tidak mau memberi nanti hartanya akan berubah jadi seekor apa akan berubah menjadi seekor ular hartanya akan berubah menjadi seekor ular ulernya apa tadi botak dan dia akan merahat memakan apa tadi bagaimana caranya ustad biar kita itu apa penyebabnya ustad kita itu pelit lagi-lagi itu memang watak penyebabnya kembali ke tadi cinta apa dunia nimbun-nimbun bagaimana solusinya ustad solusinya doa doanya ada disini bu helva tolong nanti di share di foto ada disini ini doa sekaligus yang tadi males dan apa tadi pelit ada disitu jadi kalau begitu sifat pelit dalam diri kita harus kita lawan dengan apa tadi doa maka insyaallah kita semua jauh dari penyakit apa pelit sini jadi kalau punya jadi kalau punya temen ada rasa perhitungan dalam dirinya itu kalau bagi saya biasa ya biasa memang sudah wataknya cuma masalahnya porsinya itu yang luar biasa jadi kita pelit apa enggak semua dari anugerahnya Allah kita akan jauh dari sifat pelit kalau kita ada upaya untuk merubahnya jadi harus dilawan sifat kayak begitu jangan dipelihara kalau kita enggak lawan sampai akhir hayat kita enggak akan lepas dari penyakit pelit tersebut gimana caranya lawanlah hawa nafsu lawan hawa nafsu ibu tasnya gede-gede buka dompet macam-macam warnanya merah biru hijau ungu coklat abu-abu koin apalah saya apa yang terjadi pas buka ketika mau ngasih warna abu-abu pesen harapan saya harus diapain lawan benar apa enggak ini harus diapain dilawan maka penyebabnya itu semua siapa bisikan setan dan hawa nafsu yang berpadu maka harus kita jauhkan dan insyaallah kita semua punya ahlak yang mulia amin baik silahkan yang ingin bertanya silahkan yang ingin bertanya bu helva masih banyak ya selain sifat pelit manusia punya sifat begini maaf ya sifatnya apa lagi lagi seneng lagi susah ingat lagi seneng lupa sifat siapa itu manusia lagi susah lagi seneng lupa dan manusia punya sifat buru-buru tergesa-gesa harus dilawan dan semoga dengan pembahasan ini menata diri menata hawa nafsu insyaallah kita jauh dan sepat-sepat yang jelek amin ya rohbal barangkali ada yang bertanya silahkan ibu siapa bu ibu zahara ibu zahara silahkan boleh tapi salah satu boleh tapi salah satu pengen meninggal dunianya baik yaitu sedekahnya langsung dengan tangan kita saya ulangi ya salah satu tips atau cara ingin meninggal dunianya baik sedekah langsung dengan apa tangan berarti gak menitip tapi menitip boleh tapi salah satu penyebab salah satu cara biar meninggal dunianya baik tidak buruk yaitu sedekah langsung dengan apa munawaratul miskin takiyumaitatasu sedekah langsung dengan tangan begini maka insyaallah jauh dari wafat yang jelek maka ibu boleh nitip tapi afbolnya memang dengan apa tangan tapi hakikatnya ibu pengen tapi kondisilah insyaallah meskipun menitip juga dapat barokah meninggal dunianya baik amin silahkan apa oh saya senjata makan tuan ini aduh subhanallah subhanallah aduh ngebingung jawabnya ustaz mobile banking bagaimana hukumnya ustaz apakah ada unsur riba apa tidak ustaz kalau kalau pendapat saya pribadi itu berupa jasa saya pribadi jadi kalau begitu memanfaatkan mobile banking seperti kita mentransfer uang kepada orang yang butuh jadi bagi saya itu hanyalah apa jasa kita manfaatkan jasa suatu orang suatu pihak untuk membantu kebutuhan kita begitu ibu silahkan ibu oh duha ya bagus sekali luar biasa ibu waktu apa tadi kapan duha itu syuruk nunggu 10 menit syuruk nunggu berapa tadi 10 menit tapi kalau seandainya pesedekahnya pada saat pagi jam 7 pagi juga gak jadi masalah berarti mengawali diri dengan apa dengan sedekah tapi ada sisi afdolnya kapan afdolnya itu habis sholat apa tadi subuh sedekahnya materi ya gak senyum senyum sedekah gak makanya abdullah bin umar mendengar sedekah senyum mendengar senyum itu sedekah beliau masuk dari ujung pasar sampai ujung pasar senyum kata sahabat yang lain ada apa dengan nunggu wahai ibnu umar aku mendengar hadis rasul senyum itu apa sedekah makanya ibu pengen coba senyum sedekah silahkan nama saya nama saya Hashim adenan apa tadi Hashim marganya rasul bani Hashim adenan kakeknya rasul saya buka biografinya adenan itu tandanya murah senyum udah biasa aja cukup iya silahkan ibu siapa ibu nur jana nur cahaya jana ada lagi nur hayati cahaya apa hidup ada lagi nur layla ada dulu mahasiswi temen saya nur layla namanya udah biasa aja cahaya kan ibu nur jana apa kenceng sebentar apa celengan 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 terus ibu semuanya sedekah itu baiknya langsung diterima dan dimanfaatkan bagi si penerima ibu semuanya kalau kenceng masjid itu biasanya pengurus masjid langsung diambil biasanya diambilnya kapan sore atau besoknya itu sepengetahuan saya karena dipakai buat apa kebutuhan ya jadi kalau begitu selama saya masukin ini duit ini duit belum dimanfaatin buat si penerima ini yang jadi masjid makanya baiknya bagaimana langsung ngasih itulah yang membuat kita meninggal dunianya apa baik langsung ngasih dan langsung dimanfaatkan insya Allah berkah nah begitu pula kalau ngasih sini sebentar kalau ngasih jangan pernah minta balasan dari yang dikasih sini sebentar ya ibu nyantunin anak yatim yang namanya anak yatim dalam hadis Imam Ahmad usianya belum balik maka apabila bapak ibu ngundang yayasan yatim yang datang kumisan itu bukan yatim tapi namanya dua apa namanya itu gak diusah palaknya udah gede jadi gimana caranya ustad ini beneran loh apa apa yang terjadi dia kasih 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 aja makanya yang dipilih usia belum balik dia yatim yang datang besar kasih juga tapi jangan diusah juga jangan ditakol dia diim aja sekarang gini bentar bentar bapak saya udah meninggal ibu saya udah meninggal saya ini yatim bukan dua alfa saya udah balik belum kan gak mungkin saya nerima santunan sama pak adi yang membuhi help dia buka peci saya ya Allah takkan gak mungkin cukup semoga ada barokahnya semoga pertemuan jadi barokah insya Allah kita semua memiliki ahlak yang mulia dan insya Allah jauh dari sifat lemah jauh dari sifat lalai jauh dari sifat bakhil ala haziniah al-fatihah a'udhu billahi minasyaitanirrojim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim malik yaumitin iya kan abudu wa iya kan as-sa'in ihdina surat al-mustaqim surat al-ladhina na'amta alayhim wa'il maghubi alayhim waladbollin amin 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 wa'afu anna ya karim Allahumma bihakil fatihah wa bisiril fatihah wa bikaramati al-fatihah Allahumma ja'alna min ahli al-quran Allahumma anfa'na warfa'na bil-quran Allahumma zayyinna bi zinati al-quran Allahumma akrimna bi karamati al-quran Allahumma adakhina jannata bi syafa'ati al-quran wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azab al-nar walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyahadu al-la ilaha ila anta sadufiru kawatubu ilaih sifat manusia yang pertama yang tertulis dalam Quran apa itu? apa itu? solusi yang terbaik dia harus apa? harus apa? doanya minta pelindungan dari sifat apa? lemah yang kedua sifat manusia lalai, lengah, dan lupa penyebabnya karena cinta apa? dunia maka penyebabnya cinta dunia dan yang ketiga sifat yang tertulis dalam Quran orang itu apa? pelit dan ada manusia yang dapat doa dari malaikat kalau sedekahnya? barang-barang kalau sedekahnya? alhamdulillah ya Allah benar semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak adil